Saudara polisi menangkap seorang mantan kepala desa di Sumatera Selatan yang diduga mencuri sepeda motor. Dari tangkapan ini, polisi menyita tiga unit sepeda motor hasil jurian. Anggota reskrip Polsek Tampan membengkuk seorang mantan kepala desa pelaku pencurian sepeda motor ini di Jalan Kubang Raya, Kabupaten Kampar, Riau. Penangkapan ini setelah adanya laporan warga yang kehilangan sepeda motor. Pelaku mengaku sudah melakukan pencurian sebanyak lima kali dan uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dia dulu sebelumnya pernah menjabat kepala desa dan akhirnya mungkin karena lain hal, dia melakukan tindak pidana di wilayah kita. Berdasarkan keterangan dari Tersangka bahwa Tersangka sudah melakukan aksi lima kali dan sudah ada dua yang baru kita dapatkan kepaian motor tersebut, tiganya masih kami kembangkan dan masih dalam proses penyelidikan.